Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa Yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat Amin Kali ini aku mau share lagi aktivitas aku ya teman-teman Ini aku awali kegiatan aku dengan bersih-bersih di dapur Ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya ya teman-teman Ini aku mau nyapu-nyapu dulu nih di dapur Karena memang ini tuh udah beneran deh Kotor banget gitu ya Berantakan banget Jadi disini sebelum aku melakukan aktivitas yang lain Aku mau beresin dapur dulu Karena biasanya kalau misalnya lantai itu udah bersih gitu ya Udah gak banyak pasir, gak banyak debu, gak banyak sampah gitu Itu tuh kayak mau aktivitas pun jadi lebih enak gitu ya teman-teman Dan jangan salah Fok itu sama si Twin ya teman-teman Mereka itu ya biasa ya Mau main, mau minum, segala macem lah teman-teman Jadi itu tuh pada manjat-manjat gitu ya Masya Allah Anak-anak mah ya Oke disini aku lanjutin Aku tuh mau sedikit beberes di area sini teman-teman Area ini tuh gak kotor gitu ya Alhasil makanya tadi aku nyapu duluan baru beberes Karena memang ini tuh udah aku lap-lapin gitu sih teman-teman ya Cuma tinggal mau ngegeser-geser sedikit Untuk perintilan-perintilan bukan ngegeser sih Tapi ngerapiin ya Ini kan aku udah bebikinan teman-teman tadi pagi gitu ya Dan ini aku mau ngerapiin dulu si ovennya lagi Ovennya juga tadi udah aku bersihin udah aku lap-lap gitu Dan sekarang aku mau taruh ovennya disini dulu ya teman-teman Sebenernya pengen aku balikin lagi ke rak yang satunya gitu ya Rak yang putih gitu ya teman-teman Tapi yaudahlah gitu ya disini ajalah dulu gitu ya Nanti dia baru aku pindahin gitu ya Karena ngerak sebelahnya itu juga agak berdebu Jadi itu sebaiknya sih di lap-lap dulu Cuma kan ini aku udah nyapu-nyapu ya Jadi makanya aku gak ngelap-ngelap lagi Oke deh teman-teman seperti ini aja Alhamdulillah ini juga udah lumayan rapi ya teman-teman Dan ini aku lanjut teman-teman kegiatan aku di malam harinya Nah ini aku mau ganti spray dulu Aku sebenernya udah berencana banget dari tadi pagi Pengen ngeganti spray gitu ya Tapi gak sempet terus gitu ya teman-teman Jadinya yaudah ini malam hari Baru deh aku mau ganti spraynya dulu Spraynya ini aku ganti Karena memang spraynya itu udah lumayan kotor banget ya Pokoknya udah gak enak banget sih dilihatnya Terus juga ditidurin itu udah mulai gak nyaman gitu ya Udah mulai gak enak gitu lah pokoknya ditidurin Kayak udah mulai kasar gitu ya rasanya permukaannya Karena kan ini tuh udah semingguan lebih juga sih kayaknya ya Kalau gak salah ingat Nah disini sebelum aku pasangin spray yang lain Disini aku mau bersihin dulu Aku tetap pake dua spray ya teman-teman Spray yang bagian bawah ini Dia itu biar lebih nanti tuh lebih nyaman aja Spray yang diatas itu ditidurin gitu Makanya dikasih spraynya itu dua lapis Spray yang warna ungu nih teman-teman Salah satu spray yang enak banget diaturnya ya Terus juga spraynya itu lembut di permukaannya teman-teman Terus dia juga tinggi gitu ya untuk sudut-sudutnya Jadinya kalau misalnya kita itu masangin Apa namanya masangin springboard ini Spray ini gitu ya Dia itu kayak bakalan nyampe ke bawah gitu loh teman-teman Untuk si spraynya jadi enak banget si spraynya ini tuh Ini aku lupa mereknya apa gitu ya untuk sofa Eh untuk sofa untuk spray aku yang ini tuh Aku agak-agak lupa teman-teman Tapi ini tuh adalah salah satu kado pernikahan aku ya Waktu itu teman-teman waktu aku nikah Nah dikasihnya spray ini Dan aku tuh nikah udah hampir 5 tahun ya Dan ini tuh masih bagus banget sampai sekarang teman-teman Untuk spraynya Dan seperti biasa disini untuk tiap sudutnya Aku sematin peniti ya teman-teman Biar dia gak lari-lari Pokoknya kalau punya bocil mah ya Menurut aku lebih enak sih dikasih peniti teman-teman Ini tuh pokoknya enak banget sih diaturnya untuk spray ini tuh ya Enak banget lah pokoknya Dan pas aku lagi memasangin peniti teman-teman Dan ternyata disini aku lihat ada kalajengking dong Ya Allah besar banget Ini kalian bisa lihat ya gede banget Sampai udah hitam gitu teman-teman Dan aku langsung gercep ngambil pisau Dan disini aku bunuh Tapi jangan lupa ya baca doa dulu sebelum dibunuh teman-teman binatangnya Karena kan dia juga makhluk hidup Oke tadi langsung aku buangin aja teman-teman Untuk kalajengkingnya Aku cincang-cincang gitu ya Takutnya nanti hidup lagi Dan aku baru udah lanjutin buat ngeberesin kamar lagi ya teman-teman Kadang tuh ya teman-teman Aku tuh kalau misalnya pas mau ganti-ganti spray itu Kayak bener-bener hati-hati banget gitu ya Jangan sampai gitu ya teman-teman Nanti tuh ada kalajengking tapi gak kelihatan kan itu berbahaya banget ya Bahkan mau tidur malam pun teman-teman itu pasti kami tuh ngecek-ngecek dulu ya Di samping-samping gitu ya Samping-samping kasur gitu Takutnya ada kalajengking Apalagi kalau misalnya udah musim hujan Sekarang kan udah mulai masuk musim hujan ya teman-teman Jadi itu harus bener-bener hati-hati banget Biar di apa namanya Biar di deket-deket tempat tidur itu gak ada kalajengking Pokoknya harus bener-bener waspada sih ya Di rumahku ini emang sering banget ya Ada kalajengking Buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama gitu Yang mungkin tau teman-teman Kadang kalajengking tuh bisa ada di ruang serbaguna Kadang di kamar gitu ya Dulu tuh pas di dapur gitu ya Bahkan sampai waktu itu tuh ada kelemari ya teman-teman Di lemari tempat nyimpan belanja bulanan Waktu itu tuh juga pernah ada kalajengking Masya Allah banget Semoga lah teman-teman kami tuh selalu dijaga ya sama Allah Jadi walaupun ada binatang-binatang yang berbahaya Itu gak sampai membahayakan kami Amin Oke deh teman-teman Setelah selesai tadi aku pasang-pasangin saprenya Nah disini aku mau lanjut dulu pasangin sarbannya ya Dan mohon maaf itu aku sekalian Nengokin handphone Biasa ya teman-teman Itu kadang ada notif dari grup gitu ya Dari grup di handphone Belum lagi terkadang itu Ada notif apa gitu ya Pokoknya apa yang pengen di cek gitu ya Jadi sambil santailah ya teman-teman Nah disini lanjut Aku susun aja untuk bantalnya teman-teman Selimut-selimutnya Itu tuh udah pada diambil sama si twin ya Buat jadi mainan di depan Maklumlah ini udah malem Dan seperti ini aja sih teman-teman Alhamdulillah udah lega ya Kamarnya udah bersih udah rapi juga Tinggal disapu-sapu tipis aja sih nanti ya Sekalian nyapu seluruh rumah sebelum tidur Oke lanjut teman-teman Ini aku ke dapur Ini aku mau bersih-bersih kulkas Ini kulkasnya udah aku off kan Dari tadi siang ya teman-teman Cuman aku baru sempet ngeberesin ini di malam hari Karena memang Banyak banget kegiatan aku yang sok sibuk ya teman-teman Alhasil yaudahlah ini di malam hari Baru aku mau beresin ini ya Mumpung anak-anak ada yang jagain Dijagain sama ayahnya ya teman-teman Karena memang besok itu aku tuh mau belanja mingguan Jadi sebelum aku belanja mingguan besok Aku mau pastiin kulkasnya udah bersih Kayak misalnya belanja-belanjaan Yang udah tinggal sedikit Bisa digabung-gabungin Atau misalnya ada yang udah busuk Tinggal dibuang gitu ya Jadi biar besok itu Kulkasnya itu udah lega Udah bersih gitu ya teman-teman Pokoknya ini tuh sekalian sortir sih teman-teman Kalau misalnya ada sayur-sayuran Yang udah busuk Yang udah layu gitu ya Nah itu bisa dibuang Tapi ini tuh tinggal sedikit banget sih ya Tempatnya aja yang banyak Tapi itu isinya rata-rata sedikit-sedikit gitu Kayak misalnya ikan teri itu ada beberapa tempat Jadi nanti tuh mau aku gabung-gabungin aja Nah teman-teman Untuk rak aku itu semuanya Bukan rak bawaan ya Kalian bisa lihat Itu adalah raknya itu adalah kaca Itu dibuat sendiri ya teman-teman Itu aku minta buatin sama abang aku Kemarin tuh aku ngasih ukurannya doang sih Sama abangku Jadinya ini tuh Apa namanya Aku pakein kaca Karena memang yang aslinya itu Udah pada pecah semua ya teman-teman Memang bawaan dari dulu Sebelum aku bawa ini ke rumahku Itu udah pecah semua gitu ya Pas aku udah Masih tinggal sama mama mertua Ini tuh udah pecah semua Karena kan ini adalah Kulkas yang dulunya ada di rumah mama mertua ya teman-teman Ini juga rak-rak yang ada di pintu-pintunya Juga semuanya udah pada pecah gitu ya Tapi ya Belum ada gantinya Makanya ya Seperti ini aja dulu Nah untuk kaca-kacanya teman-teman itu Aku gak cuci Biar aja kayak gitu ya Karena dia itu Bersih gitu teman-teman Yang agak banyak kotor-kotornya itu Yang bagian ini Jadi aku cuci yang ini aja Yang mana yang kotor aja ya Biar lebih singkat Biar lebih cepat gitu ya Selesainya Berhubung ini tuh udah malem Ini tuh teman-teman Rak-rak tempat telur gitu ya Nah situ kan kadang aku simpennya Bukan cuma telur doang ya Kadang obat-obatan Sisa-sisa jajan Kadang taruhnya disitu Alhasil rak tempat telur itu adalah Tempat yang paling kotor banget ya Teman-teman Jadi memang kudu banget Dibersih-bersihin Ini juga rak yang paling bawah Ini gak terlalu yang kotor-kotor banget Tapi tadi tuh ada Kayak daun sayur gitu Yang jatuh disitu Dan kayak udah busuk gitu loh Daun sayurnya Udah lembek gitu ya Jadi daripada nanti Kulkasnya bau Jadi udah sekalian aja Aku bersihin semuanya Oke deh teman-teman Disini jangan lupa Di elap-elap gitu ya Untuk si food containernya Mana yang masih ada isinya Di elap-elap dulu Dan mana yang memang Harus digabung-gabungin gitu ya Dan mana yang harus dibuang Itu langsung dibuang aja Karena kadang kan kita juga Gak nyadar ya teman-teman Sayuran itu kadang masih ada gitu ya Apalagi aku teman-teman Di rumah tuh Kami tuh gak terlalu doyan sayur gitu ya Jadi kadang tuh Sayur tuh suka ada aja Yang kebuang teman-teman Nah ini ikan teri teman-teman Bahkan ada sampai yang Tiga tempat ya Masya Allah Banyak banget Karena terkadang tuh Aku beli teri kan Jadi aku tuh gak gabungin Sama teri yang minggu lalu gitu Eh ujung-ujungnya aku lupa Kalau minggu lalu tuh Masih ada sisaan teri gitu ya Alhasil itu Sampai tiga food container Teman-teman Cuma tempat teri doang Kalian lagi apa teman-teman Pas lagi nonton video aku Lagi bersih-bersih kulkas juga Gak siapa tau ada yang samaan gitu ya Atau mungkin lagi bersih-bersih rumah Atau lagi masak Atau lagi lehe-lehe Boleh ya Share di kolom komentar Dan video aku ini Udah nyampe kemana aja nih Teman-teman Jangan lupa juga Untuk tulis di kolom komentar ya Siapa tau udah nyampe ke Malaysia Udah nyampe ke Taiwan Udah nyampe ke Hongkong Pokoknya boleh tulis di kolom komentar Dan buat teman-teman semua Yang punya rejeki berlebih Dan pengen memberikan Apa ya Memberikan sedikit Apresiasi gitu ya Kepada video aku ini Boleh kalian klik Super thanks yang ada Di bawah judul video aku Pokoknya kalian klik aja itu Ya teman-teman Nanti bakalan diarahkan Bagaimana cara pembayarannya Nah disini aku lanjutin dulu Buat ngebersih-bersihin Ini ya teman-teman Terus ini juga aku Ada kemarin tuh beli Anak-anak sosis gitu ya Teman-teman Aku beli sosis itu 1 kilo Biasanya sih belinya Yang setengah kiluan Teman-teman Karena kan memang Sosis itu cuman buat Apa ya Masakan dadakan Kelepas lagi Memang gak ada Yang mau dimasak Buat anak-anak Atau punya lagi mager gitu Tapi kebetulan Kemarin itu gak ada Yang setengah kilo gitu ya Jadi kata Pak Su Udah beli aja yang 1 kilo Gitu teman-teman Alhasil yaudah deh Disini aku beli aja yang 1 kilo Dan ini aku pindahin ke food container Kalau pas lagi Aku tuh bingung Pengen masakin anak-anak apa Yaudah aku masakin sosis Tapi kalau misalnya Pas memang ada menunya Ya anak-anak biasanya Gak makan sosis ya teman-teman Karena kan Banyak-banyak makan sosis Terlalu sering juga Gak terlalu bagus gitu Oke deh Alhamdulillah Ini kulkas aku udah bersih Teman-teman Udah rapi juga Dan udah Aku sortir juga Beberapa Bahan-bahan gitu ya Udah pada aku buangin Aduh rasanya Lega banget teman-teman Jadi besok Kalau pas aku belanja minggu Itu bakalan lebih Apa ya Lebih enak Nyusunnya ke dalam kulkas Karena kulkasnya udah bersih Terus juga udah rapi Terus juga makan-makanan Yang di dalam tuh Udah pada aku sortir-sortir Semuanya Oke lanjut Disini aku tuh Mau rapi-rapiin dapur ya Pastinya Kalau yang namanya udah Beres kayak gini Dapur tuh lumayan berantakan Ini aku mau beresin dapur Terus aku juga mau sekalian Ngerebus air Minum teman-teman Karena aku cek Ternyata air termos itu Udah kosong Jadi aku mau rebus air dulu Nanti takutnya Malah pas anak-anak Mau bikin susu Air termosnya gak ada Malah repot ya Teman-teman Bikinin Harus ngerebus-ngerebus Air dulu gitu ya Jadi yaudah Disini sambil aku Nyuci-nyuci piring Sambil aku juga Ngerebus air Buat ngisi termos Nah disini aku mau cuci dulu Adalah Barang-barang gitu ya Itu perkakas Yang tadi aku gunain Buat ngisi di kulkas ya Teman-teman Ini aku mau keluar Mau aku cuci-cuciin gitu ya Ya Allah Mohon maaf ya Agak rada belibet Nah ini food container Aja sih yang banyak teman-teman Karena ya namanya juga Perintilan dari kulkas ya Kalau misalnya Kulkas udah bersih Terus juga dapur Udah aku bersihin malam ini Besok pas aku ke pasar Terus pulang pasar Itu pasti lebih lega ya teman-teman Karena dapur tuh udah bersih Udah rapi gitu ya Palingan besok itu ya Tinggal ngerapin cuciin piring doang Masya Allah Rasanya itu tenang banget sih teman-teman Kalau misalnya di malam hari Dapur itu udah bersih Dan ini airnya juga udah mateng Teman-teman udah mendidih ya Langsung aja aku salin Kedalam termos ini Oke deh teman-teman Aku rasa cukup sampai disini dulu Video aku kali ini Semoga apa yang aku share Bisa menginspirasi Memotivasi Dan juga menghibur Buat yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Buat yang udah subscribe Dan udah selalu nonton Aku ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di video yang selanjutnya Maaf kalau ada kata-kata yang salah Yang kurang berkenan di hati kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya